assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat jumpa kembali saat ini saya sedang berada di halaman di depan rumah saya dan saya akan sharing cara saya membuat daun kering untuk hiasan daun kering yang saya akan gunakan adalah daun pohon palam yang namanya yang seperti yang saya pegang ini dan di lingkungan saya ini masih banyak lagi daun pohon palam yang bermacam-macam yang dapat kita gunakan salah satu daun pohon palam yang saya gunakan untuk membuat hiasan adalah daun palam jenis kipas dan ini ada beberapa pohon yang ada tumbuh di halaman rumah saya palam lain yang bisa kita gunakan untuk dibuat jadi hiasan daun kering ya ini jenis-jenis palam wargu jenis yang lain adalah pohon palam kuning nah beberapa palam yang saya tunjukkan tadi itu hanya sebagai contoh saja mungkin di setiap lingkungan atau mungkin di sekitar rumah anda berbeda dengan kemudian yang ada sama saya tetapi pohon palam pada umumnya dapat kita manfaatkan daunnya untuk kita keringkan Oke untuk jelasnya ikuti videonya sampai selesai berapa awal pembuatan daun kering sebagai hiasan adalah memilih daun yang akan digunakan disini saya memilih daun palam kipas dan sedapat mungkin yang tidak cacat daun palam kipas ini sangat mudah dibentuk sesuai dengan selera selanjutnya kita bersihkan durinya dan kita bentuk dengan menggunakan gunting selamat menikmati sebaiknya daun-daunnya dibersihkan dengan kuas terutama pada bagian tengah dan seluruh daun karena dia biasanya kotor dan ini sangat berpengaruh pada hasil air langkah berikutnya untuk pengeringan digunakan karton atau triplek sebagai pencetit dan diletakkan di tempat yang kering dan langsung dibawah sinar matahari sesekali ini dibalik kalau menggunakan teknik herbarium maka proses pengeringan diletakkan di tempat yang keduh ataupun dapat digantung terbalik pengeringan dengan menggunakan sinar matahari langsung ini akan membuat daun teksturnya bagus dan berbeda dengan kalau dikeringkan secara herbarium proses yang selanjutnya saya lakukan adalah pengecatan daun-daun yang kita sudah keringkan kita bisa cat menggunakan bernis kalau ingin yang natural kemudian kita juga bisa menggunakan cat semprot misalnya yang yang metallic maupun yang warna bronze atau bisa menggunakan yang lebih bagus lagi yang gold sekarang saya akan cek yang natural menggunakan cat kermis jadi ini sebabnya hanya material dan pengecatan ini ini juga tujuannya adalah sebagai pengawet dari daun itu sendiri supaya bisa bertahan lama untuk pengecatan dengan menggunakan cat semprot kita bisa memanfaatkan dua warna sekaligus atau mungkin bahkan tiga warna tinggal disesuaikan saja tetapi lebih bagus kalau yang warna alami kita menggunakan saja pernis ini warna-warna karena metalik dan bronze ini hanya sebagai percobaan saja kalau kelihatan bagus nanti bisa dikembangkan lagi setelah di cat untuk pengeringannya diusahakan di tempat terbuka dan tidak terkena langsung sinar matahari ini untuk menjaga agar catnya tidak bisa pecah ataupun menggolong-golong selamat menikmati selamat menikmati setelah proses panjang yang kita lakukan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang terbuat dari rotan dan juga dari keramik jadi apa adanya dan mana yang tersedia itu yang kita manfaatkan oke demikian video kali ini mudah-mudahan bermanfaat